family be the best oke acara akan segera dimulai karena waktu sebelum minggu kan 7.33 sabra dipersilahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat Bapak Ibu pimpinan SMP Global Islamic School yang terhormat Bapak Ibu guru dan teman-temanku yang berbahagia Alhamdulillahirrahmanirrahim puji syukur malilah kita panjang Allah SWT berikat rahmat dan karunianya kita masih bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini salawat dan salam marilah kita haturkan untuk junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang sudah membawa kita pada kehidupan yang telah menerang akan ilmu pengetahuan perkenalkan nama saya Adira Cita Sabresha Rinaldi sebagai Master of Ceremony kegiatan literasi pagi ini berikut ini saya bacakan susunan acaranya pertama pembukaan kedua pemaparan materi dari Kak Tasnim Halika Israqansah ketiga sesi tanya jawab dan terakhir penutup memasuki agenda pertama marilah kita memulai kegiatan ini dengan membaca basmallah Bismillahirrahmanirrahim sebelum memasuki acara inti yaitu pemaparan materi tentang buku antologi puisi yang berjudul Usai sebelum dimulai aku mau ngenalin arah sumber kita nih yaitu Kak Tasnim Halika Israqansah Kakansa ini adalah alumni SMP GIS Angkatan 14 lalu masuk ke SMA Negeri 14 Jakarta dan sekarang baru saja resmi diterima menjadi Mabah Fakultas Hukum Universitas Indonesia langsung saja kepada Kakansa waktu dan tempat saya persilahkan terima kasih ya Sabra sebentar mau share screen dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman semua apa kabarnya hari ini Alhamdulillah baik walaupun pagi hari ini kita mungkin semuanya ya lagi menjalankan ibadah puasa kita tetap harus semangat karena pada pagi hari ini aku akan menyampaikan materi mengenai seputar kepenulisan nah pada kesempatan kali ini aku juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak SMP Global Islamic School yang telah mengundang aku untuk mengisi acara dalam kegiatan bedah buku pagi kali ini nah perkenalkan aku Tasnim Halika Isra Kansa kita langsung next ke slide berikutnya aja kali ya nah ini ada biodata mungkin teman-teman banyak yang tau lah ya ungkapan tak kenal berkata sayang nah begitu pula dengan aku dan teman-teman semua kita kalau cuma tau nama doang kan mungkin gak abdul gitu ya jadi ini ada biodata aku atau profil sebagai gambaran buat teman-teman semua nah aku ini mengenyang pendidikan di SDSMP Global Islamic School lalu aku juga pernah sekolah di Some Cisho Gampo di Sopo Gumpang di negeri dan aku baru aja nih lulus dari SMA Negeri 14 Jakarta dan kebetulan baru juga diterima di Fakultas Hukum Universitas Indonesia melalui Jalur Undangan atau SNMPTN makanya sekarang aku bisa mengisi kegiatan pagi kali ini karena kebetulan lagi libur juga teman-teman nah ada juga keterampilan dan hobi yang biasanya aku lakukan itu aku suka membaca menulis berkuliti melukis menggambar dan aku juga lagi belajar bahasa asing kebetulan terkhususnya bahasa Jepang dan aku juga sedang belajar bahasa Jerman dan juga apa namanya biasanya kalau di waktu senggang aku itu bermain piano dan juga bernyanyi cuma kalau bernyanyi ini bukan keterampilan sih masih hobi aja gitu karena gak yang bagus gitu nah ini untuk social medianya ada at israkansa dan at isrkhs itu akun puisiku nanti aku bakal jelasin isi akun puisiku juga nah di bawah-bawah ini tuh ada buku-buku karyaku yang pertama buku Usai Sebang Dimulai ini diterbitkan oleh penerbit Republika pada tahun 2011 dia buku antologi puisi gitu teman-teman dan yang berikutnya itu ada Sarapan Penuh Dosa ini dia juga buku antologi puisi cuma yang membedakan antara buku yang pertama dengan yang kedua dan ketiga yang pertama itu buku puisi tunggal jadi aku sebagai penulis tunggal dan yang sebelah-sebelahnya itu aku sebagai kontributor bersama penulis-penulis lainnya nah yang terakhir itu ada buku Gadis Di Balik Jendela kalau ini buku kumpulan cerpen teman-teman dan itu buku yang kedua dan ketiga itu diterbitkan di tahun 2020 dodanya sama ada juga satu lagi cuma apa namanya gak ada covernya tapi dia tuh kayak buku elektronik gitu ya teman-teman nah untuk buku saya sebelum dimulai nih kalau teman-teman nanya dimana sih bisa beli buku ini kalian bisa beli langsung di Gramedia Indonesia di seluruh Gramedia Indonesia cuma kalau misalkan mau cepat kalian bisa langsung pesen ke aku nanti infonya bakal dikasih tau sama Sabra nah ini untuk testimoni bukunya dan juga cover buku belakangnya ya teman-teman nah untuk testimoninya ini ada dari Habibur Rahman El Shirazi sastrawan Asia Tenggara atau kalau lebih akrab di Sapa dengan Kang Abik ya teman-teman dan yang berikutnya yang disebelahnya itu di kiri itu ada sinopsis di cover belakang buku dan juga ada testimoni dari Pak Sandiaga Uno dan juga Leto yaitu dia penyanyi nah kita next ke berikutnya ini isi bukunya jadi untuk teman-teman ketahui isi bukunya itu dia full cover dan juga hard cover gitu teman-teman jadi ini aku ada contoh bukunya dan dia tuh keras gitu ya teman-teman jadi kalau misalnya apa namanya teman-teman bawa pas lagi keluar terus tiba-tiba lagi turun hujan gitu rintik-rintik jangan hujan juga nah itu nanti ya insya Allah sih gak bakal nembus ke dalam karena kan di luarnya aja udah terlindungi gitu nah untuk isi dalamnya ini bener-bener isinya tuh berwarna semua jadi menurut aku aku sangat suka dengan ilustrasi ini yang diilustrasikan oleh ilustratornya karena menurut aku itu jadi lebih mempercantik isi bukunya gitu karena kan kalau bisa apa namanya kayak biasanya ya orang-orang tuh menganggap kalau puisi itu sesuatu yang memberatkan padahal enggak juga kalau misalkan bisa kita kemas dengan ya sesuai umurnya gitu misalkan sesuai kita maunya dibaca oleh remaja ya kita harus sesuaikan dengan karakter anak-anak remaja gitu nah yang berikutnya ini maaf ya aku agak cepat karena dikejar waktu juga nah berikutnya ini ilustrasi akun puisi FISRKHS ini semuanya aku yang bikin ada juga sih yang kayak kayak mendaur ulang hasil karya orang kayak dicampur-campur terus aku gabungin dengan kreativitas aku dan kalau misalkan teman-teman mau tahu lebih banyak lagi ilustrasinya teman-teman bisa berkunjung ke Instagramnya dan juga kalau suka bisa follow karena untuk follow juga kan gak bayar ya nah terus oh ini mungkin teman-teman mau baca dulu puisinya gitu sambil aku tungguin teman-teman oke langit bergemuruh di antara rumah-rumah wah benar lagi musim hujan ini pas gitu pas siapa Joni sehat 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 alhamdulillah sehat Pak alhamdulillah lanjut misasti Isro bikin pantun dong Isro aduh kalau pantun lanjut Pak Joni ini udah ya bisa di next oke nah yang berikutnya ini ada Asdikamba ya kita langsung masuk ke materi untuk Asdikamba itu jadi Asdikamba kalau aku benar-benar gak salah nih ya Asdikamba itu adalah pernyataan yang mana jawabannya itu dijadikan dasar untuk mengumpulkan informasi atau mungkin kita lebih kenal dengan istilah 5W 1H nah aku akan menjawab dengan teknik 5W 1H nah yang pertama mengapa memilih menjadi penulis ya jadi aku memilih menjadi seorang penulis sebetulnya dari awalnya juga gak pernah sih bercita-cita menjadi seorang penulis gitu dulu punya banyak banget cita-cita kayak misalnya dulu tuh pengen banget jadi fotografer lah jadi fotografer lah jadi chef jadi dokter hewan dan sebagainya gitu dan cenderung sebenarnya dulu juga cita-citanya mungkin lebih ke rumpun saintek gitu nah sampai pada akhirnya waktu itu tuh lagi kelas lagi kelas 2 SMP kebetulan waktu itu lagi kayak kehilangan circle ya terus habis itu juga ya karena itu juga apa namanya kayak kehilangan circle yang namanya orang sedih mungkinnya masih SMP kayak kok teman-teman aku pada hilang gitu kan nah yaudah terus dari situ akhirnya suka baca-baca puisi orang sebenarnya ini berawal mula dari baca puisi orang dulu nah dari baca puisi orang dulu terus aku juga kebetulan suka sama suka banget malah ya sama Maudie Ayunda dan baca banyak biografi tokoh-tokoh inspiratif selain Maudie Ayunda itu mungkin kayak kalau teman-teman tau Iman Usman atau Belva De Fara dan sebagainya itu mereka foundernya Ruang Guru dan dari situ aku merasa kok mereka bisa ya kayak apa namanya ada sesuatu yang menjadi nilai jual dari diri mereka nah dari situ aku pengen paling tidak walaupun aku nggak bisa di bidang A aku harus bisa di bidang B gitu jadi bukan apa ya bukan biar nggak disepelekan gitu sih tapi lebih kayak kalau aku nih juga punya sesuatu yang bisa diunggulkan gitu walaupun ya cuma satu misalnya gitu nah yang berikutnya itu oh terus akhirnya karena aku juga sering berkontemplasi atau kayak merenung gitu ya nah akhirnya aku lama-lama mikir gitu bahwa akhirnya aku ingin menjadi penulis yang aku tuh pengen bisa nyampein pesen-pesen yang ada dalam apa namanya dalam puisi-puisi ku gitu kayak pesan-pesan damai lah ya gitu nah terus aku juga sebenarnya pengen banget miris juga sih kayak ngeliat apa namanya kayak tingkat literasi di Indonesia tuh terendah kedua kedua dari bawah bagaimana gitu ya nah terus akhirnya yaudah dari situ pengen juga gitu ningkatin literasi anak-anak bangsa dan juga apa namanya turut berkontribusi untuk memajukan peradaban literasi dengan diterbitkannya buku-buku aku gitu nah berikutnya ada when yaitu kapan ketertarikan di dunia tulis-menulis itu tumbuh sebenarnya untuk menulis itu aku udah nulis dari aku SD kelas 3 waktu itu masih jaman-jamannya Blackberry kalau teman-teman tau ya nah waktu itu aku kayak nge-share broadcast-broadcast gitu cuma waktu itu bukan nulis puisi jadi waktu itu tuh lebih ke tulisan-tulisan apa ya kayak tulisan-tulisan nasihat gitu loh yang bernafaskan spiritual lebih ke sana nah terus juga SMP kelas 8 itu udah mulai kayak nulis yang kayak lebih ke cerpen novel cuma ngerasa kurang cocok aja gitu dan akhirnya nemu si puisi itu nah jadi gitu nah yang berikutnya ada siapa inspirasi utama dalam menulis nah kalau inspirasi utama dalam menulis itu pastinya ayah dan bunda ya karena ayah dan bunda aku itu jadi kalau ayahku itu aku sebenarnya udah tau kalau ayahku itu memang dulunya itu beliau seorang penulis gitu jadi suka nulis di koran di majalah di artikel dan sebagainya nah karya-karyanya juga udah banyak banget yang diterbitin nah tapi bedanya yang membedakan antara aku dengan ayahku kalau ayahku itu menulis tentang isu-isu sosial gitu di koran dan kalau aku lebih ke puisi nah cuma aku juga baru tau kalau ternyata mama aku itu suka nulis puisi nah tapi aku baru tau setelah aku menerbitkan buku aku itu jadi aku baru tau kalau mama aku itu menurutku jago banget sih bikin puisinya gitu jadi ya kayaknya balance gitu sih ya aku dapet apa namanya skill menulis dari ayah dan aku nyastra-nya dapet dari mama gitu nah ini yang berikutnya where dimana ide menulis seringkali muncul nah ini biasanya sebenarnya agak memalukan mungkin ya biasanya kalau ide menulis muncul itu kalau misalkan lagi kayak misalkan lagi bengong di toilet atau lagi kayak apa namanya kudu atau apa atau lagi sholat gitu kan nah cuma ya itu kadang menjadi bikin ibadahnya jadi kurang khusyuk mungkin ya nah tapi saran dari aku kalau misalkan dimanapun kalian berada itu kalau ada apa namanya tiba-tiba kalian ada ide nulis itu langsung tulisin gitu kalau misalkan kalian gak bawa kertas atau gak bawa pensil kan sekarang ada gadget ya kayak ibaratnya yang gak mungkin lah maksudnya anak milenial pasti hampir sebagian besar itu menggunakan gil-gil nah terus juga apa namanya apa tantangan menjadi seorang penulis nah tantangan menjadi seorang penulis mungkin lebih ke ketika kalian udah menerbitkan buku gitu ya itu tantangannya adalah ekspektasi orang-orang gitu sih jadi di apa ya orang-orang tuh akan berekspektasi mungkin karena kalian udah mendapat predikat penulis gitu orang-orang akan berekspektasi bahwa mungkin kalian tuh penulis tuh pasti yang suka baca banget gitu padahal yang gak juga gitu kadang malah sampai pernah juga mungkin kayak diajak berdiskusi buku-buku yang lumayan berat-berat mungkin kayak bukunya Tan Malaka atau Pramudianan Tathur gitu atau bukunya Yufal Harari Yufal Noa Harari gitu cuma ya tapi di sisi lain walaupun itu jadi tantangan itu juga bikin kita termotivasi untuk terus apa namanya untuk terus berlatih dan mengasah diri gitu nah tantangan lainnya mungkin labeling gitu karena kalau aku pribadi aku kurang suka diberikan label kayak apa namanya semenjak aku jadi penulis ya itu sering banget gitu mungkin kayak dari keluarga atau dari teman sendiri kayak manggil aku eh ada penulis gitu walaupun mungkin bercanda doang nah tapi kadang kalau dipanggil kayak gitu agak kurang nyaman soalnya labeling itu cuma akan menjadikan kita menjadi hal ini antara kita merasa cepat puas atau kita tuh jadi apa namanya jadi ada pressure tersendiri gitu buat kita nah selain itu juga tantangan menjadi seorang penulis mungkin akan dibanding-bandingkan ya dengan penulis-penulis lainnya kayak misalnya aku waktu itu awal-awal menulis dibandingkan dengan rindik sedu gitu kalau teman-teman tahu atau tesana ya nah sabra tuh kayaknya tahu ya senyum-senyum nah ya itu aku pernah waktu itu kayak ya aku nggak tahu sih ya cuma kayak apa namanya aku diserang sama fansnya gitu kayak bilang kok tulisannya gayanya sama sih mirip gitu kan padahal ya nggak tahu kan maksudnya kalau si rindik sedu ini kan lebih ke novel ya kalau aku kan emang puisi jadi aku juga nggak tahu samanya dimananya gitu dan aku belum pernah baca karyanya gitu nah yang berikutnya itu bagaimana puisi akhirnya lebih diminati dan bukan yang lain nah aku tuh milih puisi sebagai media aku untuk menulis karena menurut aku puisi ini apa ya dia menjadi wadah untuk aku tuh apa namanya dia tuh wadah untuk kebebasan berekspresi kan jadi pembaca apa namanya kayak pembaca-pembaca aku tuh cuma bisa membaca karakterku lewat gaya tulisanku itu aja gitu jadi nggak bisa lebih jauh gitu dan jadi lebih enak sih kayak lebih samar gitu atau mungkin kalau teman-teman disini ada yang kalian secret admirer atau gimana gitu itu biasanya banyak tuh penulis tuh awalnya dari yang kayak gitu kayak mungkin apa ya kayak one-sided love gitu jadi kayak ya bertepuk ke sebelah tangan dan sebagainya tapi kalau aku nggak nggak lebih ke situ sih lebih kayak emang menulis untuk biar senang aja gitu biar bahagia gitu nah terus juga kalau misalkan apa kenapa nggak novel atau pen atau apapun itu karena kalau misalkan puisi itu kalau misalkan novel kalau novel itu kan dia lebih banyak kayak mungkin aturan tata bahasanya kayak titiknya lah komanya lah kalau dialog tagnya lah gitu kan nah kenapa aku pilih puisi karena puisi itu menurut aku lebih simpel dan nggak ribet gitu karena kalau novel juga kan kita bukan hanya membawakan isi ceritanya tapi kita juga harus konsisten dalam apa namanya supaya antara karakter masing-masing karakter itu mengalami perkembangan yang signifikan gitu kan harus ke arah yang lebih baik dong supaya ada pesan moral yang bisa disampaikan gitu nah tapi karena aku merasa belum cukup bertanggung jawab atas itu gitu kan apalagi harus ngebawa alurnya terus kan apa misalkan kita udah punya udah udah menyusun ABCD gitu kan tapi pembaca-pembaca kita tuh maunya Z gitu kan jadi kayak kalau puisi kan ya mereka bebas menginterpretasikannya gimana gitu nah berikutnya itu ada karakter yang harus dimiliki penulis dalam menulis nah jadi perlu teman-teman ketahui nih kalau menulis itu kita gak bisa tuh kayak apa namanya mikir misalnya kita belum menulis karyanya nih tapi kita udah mikir duluan oh nanti target pasar gue ini gitu nanti gue maunya yang yang isi testimoninya misalkan Naudie Ayunda misalnya Terelie atau apa gitu nah itu aku pernah pengalaman juga sih kayak minta testimoni tapi gak dikasih gitu sama penulis-penulis besar ya aku juga memaklumi sih mungkin mereka sibuk atau gimana nah jadi kita harus menulis dari hati dulu gitu jadi kalau tulisannya dari hati maka akan sampai juga ke hati pembacanya nah maka dari itu kalau tulisannya dari hati nyampainya ke hati pasti pembacanya akan nyaman dan itu dan mereka kan menjadikan karya kita tuh sebagai rumah buat mereka gitu nah tapi juga harus buat pembaca nyaman dengan nilai baik yang kita berikan nah berikutnya itu kreatif kita jadi penulis itu harus kreatif jangan sampai apa namanya istilahnya kita tuh gak gak berkembang dan kita tuh gak terasa jadi kalau aku untuk mengantisipasi itu aku akan membaca banyak karya-karya temanku dan misalnya berdiskusi atau apapun itu yang teman-teman penulis juga dan selain itu juga mungkin untuk menambah ini ya kalau puisi kan yang diandalkan mungkin keindahan kata-katanya selain imajinasinya jadi kalau misalkan mau menulis puisi kita harus banyak nih kuasa kata yang indah-indah tapi kita juga harus tahu kapan kuasa kata tersebut ditempatkan gitu harus harus pas penempatannya jadi kita harus kreatif dan juga biasanya kalau misalkan untuk cari kosa kata-kosa kata baru itu aku biasanya buka KBBI gitu jadi sebenarnya apa sih esensi dari kita apa namanya menulis dengan kreatif ini karena kita tuh harus menggali dan menawarkan kualitas bukan kuantitas jadi jangan khawatir kalau misalkan apa namanya kayak pembaca-pembaca kita tuh misalkan gak sebanyak orang-orang gitu tapi yang penting kita udah ngasih kualitas gitu karena kalau pembaca itu nanti bisa dicari kalau ibaratkan kita mikirinnya kuantitas kayak berapa banyak pembaca yang akan suka sama karya kita nanti kalau ada karya baru juga mereka bakal ilang tapi kalau kualitas kita terjaga ya insya Allah kita bakal dapat membaca-pembaca yang setia juga gitu yang berikutnya itu nah manners make it man jadi yang menjadikan seseorang di harga itu kurang lebih ya itu adalah bukan penampilan mereka gitu tapi lebih ke etika mereka jadi kalau misalkan kita menulis puisi atau apapun itu dalam menulis kita juga harus menyertakan etika di dalamnya gitu misalkan kalian berprinsip untuk oh dalam menulis suatu karya itu harus jujur harus sopan dan gak boleh kayak yang marah-marah gak boleh pakai kata-kata kasar maka kalian taruh aja prinsip-prinsip kalian disitu gitu karena menurut aku karya-karya seperti itu lebih baik daripada karya-karya yang hanya untuk mengolah emosi orang aja tapi gak memberikan hikmah atau pesan moral apapun jadi kenapa itu penting si etika dalam menulis itu di dalam sebuah karya karena sebuah karya atau tulisan itu dia merefleksikan karakter dari seorang penulisnya jadi kalian juga harus maka dari itu kalian harus memikirkan kalian tuh ingin dikenang sebagai siapa gitu kalian ingin dikenang sebagai misalkan ya kalian kalau kalian koruptor gitu kan ya maka generasi-generasi kalian tahunya oh dulu nenek saya koruptor dia kan gak enak gitu kan ya tapi ya pokoknya lebih ke kita harus menjaga kualitas gitu nah yang berikutnya itu nah kita harus tau nilai-nilai kita jadi kita dari tau nilai-nilai kita maka nilai-nilai itu akan terus terbawa di dalam buku-buku kita dalam karya-karya kita kayak yang tadi aku udah jelasin mungkin nilai-nilai apa namanya kayak selain nilai kejujuran atau nilai 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 apapun lah pokoknya ya nah itu yang penting itu nilai-nilai kebaikan itu harus kalian tanamkan dan pertahankan dalam karya kalian gitu nah baru deh nanti emang prosesnya tuh panjang untuk bisa jadi penulis dan gak sesingkat itu banyak juga kalau dari aku pengalaman selain ditolak dari apa namanya dari penulis-penulis besar untuk testimoni untuk sekadar testimoni ya ditolak juga untuk menerbitkan puisiku gitu nah awalnya aku menuliskan puisi itu dari koran dulu nih mungkin teman-teman bisa cari-cari koran mana yang pas karena aku gak bisa memberikan saran redaksi mana yang pas buat kalian gitu karena tiap redaksi itu punya ketentuan-ketentuannya sendiri itu harus kita cari dan kita baca gitu jadi gak ada yang instant gitu sih nah yang berikutnya itu ini quotes yang juga jadi prinsip aku dalam menulis jadi aku kalau dalam menulis itu harus selalu menekankan kepada diri aku untuk membuat standar tulisan aku sendiri karena kadangkan kita mungkin kalau ngeliat tulisan orang lain itu mungkin minder gitu ya tapi sebenarnya ketika misalkan kita minder kayak contohnya kalian itu punya teman nah teman kalian itu jago banget nih nulis novel tapi kalian tuh ternyata di nulis novel tuh gak jago gitu tapi bukan berarti kalian sama sama buruknya ketika kalian nulis puisi bisa aja teman kalian jago di novel itu setara sama skill kalian nulis puisi gitu jadi tiap orang tuh punya kelebihannya masing-masing jadi gak usah ngeliat orang lain liat aja kalian dan buat standar di dalam diri kalian sendiri jadi kalau udah ada standar di dalam diri kalian sendiri tolak ukurnya tuh bukan orang lain lagi tapi tolak ukurnya supaya gimana karya kalian itu bisa terus berkembang dan menjadi lebih baik lagi gitu nah yang berikutnya ada mulailah berkarya dengan berkarya nah kenapa sih kalau berkarya itu harus dengan berkarya ya kayak yang aku udah jelasin juga kadang kita lebih banyak berekspektasi juga sih ya kayak kita mungkin bercita-cita dari lama banget untuk jadi seorang penulis gitu terus kita mengharapkan nanti yang kalian akan bisa berkolaborasi dengan penulis siapa atau dengan apa namanya kayak pembaca kalian tuh bakal pembaca-pembaca yang sangat berkualitas juga seberkualitas tulisan kalian padahal kalian tuh harusnya gak usah mikirin kesana dulu gitu gak usah mikirin juga target pasarnya itu siapa mau anak muda atau siapa yang penting tuh yang penting apa ya karena awal dari yang kalian impikan itu maksudnya kayak kalian berharap target pasarnya bisa A, B, C dan kalian berharap bisa pemasukannya segini-segini-segini itu kalian harus mulai dengan berkarya dulu karena kalau gak ada karyanya terus apa yang mau kalian jual ya gak sih nah gitu jadi sign itu juga karena kenapa kenapa disarankan memulailah berkarya dengan berkarya dulu karena penulis itu gak akan lahir kalau bukan karena jiwa tinggi kepemimpinannya jadi penulis itu mereka udah pasti bukan seseorang yang ragu gitu jadi kalian harus percaya diri sama kalian sama karya kalian gitu karena gak ada karya yang jelek kalian kan ibaratnya belum tahu nih gitu kan kalian belum pernah nyoba makan indomie tapi kalian udah bilang indomie gak enak padahal untuk orang-orang yang udah makan itu enak banget gitu kan nah kayak gitu nah yang berikutnya ada visi tanpa eksekusi adalah halusinasi nah jadi kalau kalian punya visi tujuan atau kalian punya harapan tapi kalian gak pernah ada tindakan ya makanya itu cuma jadi angan-angan doang gitu nah terus juga ada hang on to your values lagi-lagi aku menekankan untuk untuk memegang tegung pada prinsip-prinsip atau nilai-nilai baik yang kalian punya gitu nah mungkin itu aja dari aku kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada kakansa yang sudah melaparkan materinya pada pagi hari ini selanjutnya sesi tanya-jawab silahkan bagi yang ingin bertanya dapat menyampaikan pertanyaannya via cap mister dong mau nanya apa tuh mister halo isra apa kabarnya baik mister kansa aja mister jangan isra kansa ya oke puisi mana yang paling dalam buat kamu terus terinspirasi dari mana terus mau dong kita dengerin kamu baca puisi oh ada sih ini puisinya sebenarnya ini untuk rencana buku yang akan datang tapi gak apa-apa kali ya bentar atau mungkin disini ada adik-adik yang mau sambil ngelatih apa namanya biar bisa tampil gitu mau bacain puisinya gak gak apa-apa nih biar dibecein Kimi mungkin boleh Mikhail 7E boleh-boleh sebentar ya tunggu ya mister ya Terima kasih. Oh iya ini ada. Ini aku kirim ke Sabra aja kali ya. Nanti Sabra bisa ini ke kolom chat mungkin ditaruh di kolom chat. Biar yang lain juga bisa baca. Sebentar. Kamu kenapa nggak masuk FIB? Oh iya. Nggak apa-apa sih Mister. Karena saya kalau misalkan... Ini sambil ini ya. Karena kalau misalkan saya masuk FIB atau sastra ya itu kalau menurut saya itu saya lebih akan menjadi kreatornya aja gitu. Sedangkan saya tuh pengen banget kayak... Karena kan banyak banget tuh penulis-penulis yang kena pajaknya tinggi dan sebagainya. Jadi saya juga tertarik sama kekayaan intelektual. Karena saya melihat itu menjadi peluang yang besar. Apalagi kita udah memasuki dunia digital gitu. Jadi pasti akan sangat diperlukan. Makanya saya mau masuk hukum supaya bisa memperdalam tentang hak kekayaan intelektual gitu. That's amazing vision. Hai. Berarti emang nggak ingin mempertajam menjadi penyair ya. Padahal di FIB itu bersemayam loh. Penyair-penyair hebat ya. Kayak almarhum Pak Sapardi. Ya, dulu mister pernah diajar sama beliau. Oh, gitu ya. Iya, saya sempat kepengen sih. Tapi saya juga pengen juga gitu. Karena banyak melihat kayak ketidakadilan juga. Jadi emang dari kecil tuh sering juga kan diajak ketemu. Diajak ayah untuk nyamperin kayak pengamis-pengamis di jalan gitu. Terus jadi kayak pengen aja gitu. Mister saya bercita-cita untuk menjadi orang kaya. Supaya nanti kalau misalnya saya kaya bisa bantu banyak orang gitu. Amin. Insya Allah. Masa keren banget. Iya, itu udah. Ini ya apa namanya? Puisinya Mister udah saya kasih ke Sabra. Sabra udah naruh di chat. Mungkin kalau ada murid yang mau baca bisa jadi nilai tambahan mungkin di sekolahnya. Ayo Kimi. Laksakan Pak Fadli nih. Silahkan. Ayo Kim. Atau mungkin Miss Esti atau Miss Ella. Aduh tidak pandai berpuisi. Hai Kamsa. Hai Miss. Oh iya Miss Nani. Silahkan Miss Nani. Ayo atau Pak Surya atau Miss Inai juga gak apa-apa. Baca aja gak apa-apa. Saya juga kalau misi cuma dibaca aja. Miss Inai lagi baca. Anda tanya, now I was wondering ini kamu inspirasinya dari mana? Ini karena ini Miss, apa pandemi ini tuh saya sering denger kan di keputusan rumah dekat masjid. Terus denger kayak apa namanya, banyak berita-berita kayak orang meninggal gitu. Terus saya biasanya kalau yang dari kecil sama ayah sama emat saya juga sering kayak diajak ke kuburan dan sebagainya gitu sih Miss. Jadi suka berkontemplasi ke arah spiritual juga. Masya Allah. Sayang, can I ask you something? Apa tuh Miss? How do you see yourself in like 5 or 10 years later? Mudah-mudahan aku bisa menjadi seorang pengacara mungkin ya. Amin. Aku kepengen banget S2 itu bisa kuliah di Oxford. Amin. Mau di Ayunda. Ya, terinspirasi banget sama emat saya juga mungkin kepengennya sih kalau ada waktu dan ada kesempatan pengen S3 juga mungkin di... Amin, Asya Allah. Kalau dapet pengennya di Oxford. Amin, amin. Itu itu antara Belva Devara, Iman Usman, dan mau di Ayunda jadiin satu. Kumpul. Jadi, jadi pengacara juga tapi di sisi lain juga tetap lanjut nulis gitu. Masya Allah, that's amazing. Jadi, terima kasih ya. Jadi, pengacara tuh ngikutin jejak Mama ya? Kalau nggak salah, Kansa ya? Sama sih, misi dua-duanya. Oh, iya. Sehat-sehat ya Mama ya? Salam Mama. Gantiin Hotman Paris kayaknya. Amin. Keren banget nih, Kansa tulisannya. Ini kamu banyak menggunakan majas apa, Kansa? Kalau saya nggak terpaku pada majas ataupun kayak Rima dan sebagainya gitu sih, mister. Jadi, seada idenya aja langsung nulis gitu. Oh, gitu. Iya. Cuma... Puisi bebas banget gitu ya. Iya, Pak. Lebih natural gitu. Cuma banyak, apa ya, beberapa kali baca karyanya Pak Sapar di Joko Damono gitu sih. Apa puisi favorit kamu dari puisinya Pak Sapar di? Aduh, ada banyak sih, Pak. Tapi saya nggak hafal judulnya. Cuma yang paling saya ingat itu aku ingin sama, apa ya, hujan bulan Juni ya kalau nggak tahu tuh. Sama berarti. Aku ingin ya. Ada lumayan maknanya ya. Iya. Oke, sukses. Iya, terima kasih, mister. Amin. Mungkin ini dari mister sama miss, ada yang menunjuk muridnya mungkin gitu. Mending ditunjuk aja kali ya untuk baca puisi yang tadi. Coba Diba. Diba, do you want to read it? Atau Echa? Iya, tuh Echa tuh. Atau Echa. Atau Diba. Lika juga bisa, Lika. Ayo, Lika. Nanti tambah poin ya, Miss D. Oh iya, bahasa misalnya. Buri bahasa misalnya Pak Sury. Semuanya nih yang mau masuk SMA dan Sury gitu kan. Ini kata steam. Si Nanindra, Nanindra ya. Boleh, boleh. Nanda ya. Oke, bisa deh. Baca puisi, nak. Yang mana? Itu, di chat. Yang di chat, nak. Nah, Indra nih. Bacanya perlahan, bacanya perlahan. Jangan kegas, Pak Padli. Pada sehalai kain bernapas kan mati. Pelalang buana aku berburu makna-makna kata yang rahasia. Dengan sumpah dan gairah, dengan serapasera bersimbah darah. Pantang aku kena lelah, sedang ujung dunia tetap. Terangkum sama dan sederhana. Pada sehalai kain bernapas kan mati. Tulang-tulang berkenankan kita kembali. Bila mana takdir menghantarkanku kepada seorang mahir, maka perihal menyeir jagad raya. Haruslah wujud remeh yang temeh. Namun sudut-sudut kota mahal luas menyadarkanku segera. Nyatanya akhir semesta hanya sesumpit. Pemanggap peristirahatan berbentuk persegi panjang, dengan senyapnya yang paling menakutkan semua orang. Mungkinkah jika aku saja yang terlampau jauh berkelana. Entah bagaimana teka-teki silang semacam ini mampu aku isi. Tiap tubuh berlari ke sana kemari mengandang pandang persegi penyanyian. Kaki-kaki selalu mencarinya, agar mengutuhkan sebagiannya yang pincang kembali bisa berpasang. Andai kata benar adanya selai-lai yang bernapas kan mati, merangkum teka-teki tanda-tandanya. Siapkah sisa tuh? Udah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada petua itu lumayan. Siapa guru Bahasa Indonesia-nya kamu? Waduh. Aduh. Pak Joni. Pak Iwan. Pak Suri apa Pak Suri? Pak Suri ya? Terima kasih. Kayaknya saya. Ya, gurunya. Ada lagi putri yang cewek. Cewek putri ya putri. Kalika mana nih kalika? Satu lagi putri, ayo. Ayo kalika. Kalika, Diba, Rais ya. Yuk kalika yuk. Kalika kelas 7 boleh, kalika kelas 8 boleh. Oh ya, boleh. Oh ada dua kalika ya? Ada nggak orang ya? Ada kalika. Ini ya, Kalia. Kalia Stadeli 7D. Kalia, Kalia Stadeli 7D. Ada kalia? Kalia Stadeli coba. Halo. Nggak ada. Alina. 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 Nani kan ya, Miss Nani? Miss Nani juga bagus. Yang mana sih? Oh, si Raka-Raka tuh. Oh, di mana, Miss? Iya. Dicat Raka. Takdir. Dicat. Hah? Dicat, dicat. Bukan bagian yang mana, yang bila mana takdir. Pada selai kain. Di atas. Pada selai kain. Bentar. Pada selai kain. Kain bernafaskan mati. Pada selai kain. Bernafaskan mati. Malang buana-buan aku. Berburu makna-makna kata. Yang rahasia. Dengan sumpah pemuda dan gairah. Dengan serah pasrah. Bersimbah darah. Pantang aku kena lelah. Sedang ujung dunia tetap terangkum sama dan sederhana. Pada selai kain. Bernafaskan mati. Tulang-tulang perkenankan kita kembali. Masih lanjut. Lanjut. Masih. Bila mana takdir. Menghantarkanku kepada seorang mahir. Maka perihal menyihir jagad raya. Haruslah wujud remeh yang temeh. Namun sudut-sudut kota. Yang mahal luas menyadarkanku segera. Nyatanya akhir semesta. Hanya sesempit rumah peristirahatan berpentuk persegi panjang. Dengan senyapnya. Dengan senyapnya yang paling menakutkan semua orang. Mungkinkah jika aku saja yang terlampar jauh berkelana. Entah bagaimana. Entah bagaimana. Teka-teki siang semacam ini mampu kau isi. Tiap tubuh berlari kesana kemari mengedar pandang kepersembunyian. Kaki-kaki selalu mencarinya agar mengutuhkan sebagian yang pencang. Kembali bisa berpasang. Andai kata benar adanya. Selelai kain bernapas kan mati. Merangkum teka-teki. Tanda dan tanya. Siapkah si satu. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apalagi kalau dupanya lebih rapi. Maaf apa-apa. Oke. Lanjut Pak Joni. Ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman adik-adik kelas 7-8. Gak apa-apa. Ini justru ini kesempatan bagus loh. Mungkin teman-teman ada yang mau jadi penulis atau tertarik sama dunia puisi. Bisa tanya langsung di sini. Mungkin teman-teman ada yang penasaran. Gimana caranya apa namanya. Kayak. Lebih ke apa. Kayak menanyakan apa aja sih. Kayak misalkan tips menulisnya kah. Atau harus bagaimana kalau menulis puisi dan sebagainya. Itu juga gak apa-apa gitu. Iya. Bentar-bentar. Boleh nanya yang soal itu gak puisinya? Iya boleh. Yang mana? Yang tadi. Yang tadi. Iya yang tadi. Yang mampu kau isi titik puisi. Itu yang mana yang benar? Oh itu sama lanjutannya gitu bersambung. Oh siap-siap-siap. Bentar. Kansa, bu ini penasaran nih tapi lebih ke prosedur ya. Kresla sudah belum pertanyanya? Sudah. Nanti. Masih saya cari lagi untuk sementara yang lain dulu. Nanti kalau saya ada pertanyaan lagi nanti baru saya tanyain lagi. Kan ya ibu dulu ya ibu penasaran nih dengan prosedurnya si kak Kansa. Eh Kansa, tadi kan kamu mengingin tadi kamu liatin kelisan kamu tuh ada testimoni dari orang-orang hebat lah dari tokoh-tokoh yang kita mau gitu ya. Iya bu. Penuh-penuh. Boleh cerita dikit dong ke teman-teman adik-adik nih. Gimana sih prosedur untuk mendapatkan testimoni mereka gitu. Pasti kan jalannya gak gampang ya. Terus ada jalur-jalur yang harus dilewati gitu. Nah boleh dong sharing. Mungkin teman-teman adik-adik kita kan udah ada yang nulis nih. Udah ada yang ngumpulin tulisan. Elah ngapin mau mencetak. Terus mereka juga pasti pengen dong orang-orang hebat memberi testimoni tentang bukunya gitu. Nah boleh cerita ke adik-adiknya ya proses sampai akhirnya mendapatkan testimoni itu. Silahkan kan saya. Nah tadi ini ya dari bagian testimoni ditanyain sama Bu Heni. Nah untuk testimoni ini sebenarnya kita harus pandai membaca penerbitnya sih. Jadi kita harus tahu nih penerbit kayak Republika ini biasanya nerbitin karya-karyanya siapa. Mungkin kalau teman-teman rajin membaca atau gimana teman-teman akan tahu. Misalnya teman-teman suka bukunya Terelie. Mungkin teman-teman akan tahu Terelie itu dulu biasanya di Republika gitu. Jadi biasanya penulis-penulis yang udah langganan di suatu penerbit itu mereka akan ditawarkan. Jadi penerbitnya akan menawarkan ke kita. Mau gak apa? Mau dapet testimoni dari siapa? Ini ada pilihan-pilihannya gitu. Nah tapi kadang gak langsung dapet juga. Itu tergantung balik lagi ke si penulisnya ini gitu. Kalau aku kemaren ditolak sama Terelie gitu. Agak kecewa juga tapi ya aku memaklumi sih gitu. Jadi intinya kita harus bisa tahu gitu. Bener-bener gak hanya tahu oh buku Republika ini seorang penerbit mayor. Tapi kita juga harus tahu dia iniin menerbitkan buku-bukunya penyair atau penulis siapa gitu bu. Atau kita juga bisa mengajukan bu. Jadi ditanya ada gak selain orang-orang di sini yang kita pengen. Jadi biasanya saya mengajukan waktu itu pengen Pak Sapardi Joko Damono. Cuma waktu itu beliau gak bisa dikontak. Dan pengen juga ke Rintik Sedu ya. Kalau Ibu Heni tahu ada penulis namanya Tertana. Cuma kalau itu ditolak juga sih mungkin lebih karena dia bidangnya di novel gitu ya. Nah untuk kalau Sandiaga Uno kebetulan waktu itu buru-buru pengen biar diterbitinnya tuh bisa pas SMA. Karena memanfaatkan momentum Bu. Jadi kita harus memanfaatkan momentum juga. Apalagi kalau tadi dengar penjelasan dari Ibu ada anak-anak SMP yang mau merencanakan menerbitkan buku. Nah itu kalau bisa terbitin pas SMP. Jangan pas SMA. Karena momentumnya tuh jadi beda gitu. Kan kayak misalnya aku nerbitin di umur 15-16 tahun itu akan berbeda dengan anak-anak yang menerbitkannya di umur 13 tahun. Jadi kan lebih muda gitu kan. Nah iya jadi ada juga sih kalau kayak Pak Sandiaga Uno mungkin lebih karena kebetulan ayah kenal gitu. Dan menawarkan dan Pak Sandinya mau juga gitu. Jadi meminta tolong ke Pak Sandinya gitu. Tapi untuk yang lainnya ditawarin sih sama Republikanya gitu. Oke baik terima kasih ya Kansa atas informasinya. Mudah-mudahan adik-adik yang udah punya tulisan yang banyak segera dibukukan dan segala yang terhadap tempatan buat proses pembukuannya. Oke Sabra silahkan dilanjutkan. Mungkin ada teman-teman kamu yang mau bertanya. Ini aku mau tanya dong mau ini Kansa mungkin gak pernah dejar Miss Neneng ya. Salam-salam dari Pak Sandiaga. Pernah Miss di ruang lija. Oh pernah? Kansa inget ya. Oh gitu oke baik. Miss Neneng langsung ini nih admire Kansa nih. Kayaknya keren banget deh sosok anak muda yang punya visi dan misi yang jelas ya dalam hidup kamu dan kemudian berkarya. Cuman ini kayak mewakili ada di kamu nih kayaknya ada nih beberapa yang berpendapat apa sih Miss literasi itu gak penting banget sih buat hidup saya. Ngapain sih kita harus baca-baca buku ngapain sih kita harus nulis gitu. Menurut Kansa perannya menulis dan membaca dalam hidupnya Kansa nih terutama karirnya Kansa atau kesuksesan hidup Kansa tuh seperti apa sih? Jadi bisa mungkin adik-adiknya nih terbuka nih matanya. Sampai saat ini masih banyak yang berpendapat literasi tuh gak penting. Apalagi nomes sastra atau apa itu apa sih katanya gitu kan. Nah ini mungkin bisa Kansa kasih ini ya pengertian atau gambaran gitu. Seberapa penting sih sebenarnya proses menulis, membaca dalam hidup kita ini gitu. Makasih Kansa ya. Aku langsung jawab ya Miss. Jadi kalau menurut aku literasi itu penting banget. Nah jadi literasi ini kenapa penting? Karena dia itu cerminan dari seseorang ini tuh kita bisa tahu dia seberapa tinggi gitu kualitas intelektualnya gitu kan. Nah dari situ kita bisa tahu oh ternyata pemahaman dia sejauh ini gitu kan. Dan kalau misalkan kita ternyata kita gak suka berliterasi gitu kan. Orang tuh jadi kayak lebih ke kita juga mau berdiskusi sesuatu dengan orang lain kan jadi kayak gak nyampe gitu kan. Terus mungkin lebih lama proses menerima informasi tersebut. Dan kenapa menulis dan membaca itu penting kalau menurut aku. Kalau menulis itu kalau berbicara itu kan mungkin seni berbicara. Semua orang tuh ya bisa lah ya maksudnya dalam aktivitas sehari-hari kan kita juga berbicara gitu. Tapi gak semua orang itu bisa menulis gitu. Jadi bakal kelihatan tuh mana orang yang mungkin rajin membaca dan menulis dari struktur kata-kata itu kan terlihat ya Miss ya. Mungkin menggunakan kata-kata yang efektif atau tidak gitu. Nah biasanya kalau misalkan menggunakan kata yang berulang-ulang itu kan jadi membosankan juga kan. Dan jadinya kenapa menulis itu penting kalau misalkan contohnya contoh sederhananya aja. Misalkan kita ada tugas gitu di sekolah dan tugas atau mungkin aku misalkan kuliah gitu dikasih tugas. Nah sebenarnya tulisan apa yang isi yang ingin kita sampaikan ini bagus gitu. Tapi kita mengemasnya dengan tulisan yang kata-katanya diulang-ulang yang membosankan dan yang katanya gak luas gitu kan. Jadi pas orang baca karya kita tuh kayak gak luas bacanya dan jadinya kan gak nyaman. Nah padahal yang harusnya kita dapet nilai bagus misalnya ini bukan karena nilai aja mungkin ya. Yang harusnya kita diapresiasi dengan baik. Tapi orang jadi males duluan aduh ngapain sih baca karya orang ini gitu. Jadi dari awal aja udah ngasih kesan yang gak baik gitu. Nah untuk membaca itu kenapa penting? Karena kalau aku semakin aku membaca itu aku merasa semakin bodoh gitu. Jadi sebenarnya ketika kita banyak membaca itu kita semakin tahu bahwa sebenarnya kita tuh belum banyak taunya dan masih banyak orang yang lebih dari kita. Dan kalau misalkan kita aja gak membaca buku terus kita mau bertahan berapa lama dalam kebodohan ini gitu. Jadi lebih ke itu sih mis, kenapa literasi itu penting banget. Iya, good good Kansa. Setuju sama Kansa misalnya juga. Jadi membaca dan menulis itu memang membentuk ini kita ya, logika, pola pikir kita gitu ya. Logika berpikir. Jadi itu penting banget walaupun misalnya kamu gak mau jadi penulis, tetep ya membaca dan menulis itu penting dalam hidup kamu ya. Mau jadi apapun, tidak terlepas dari baca dan menulis itu ya. Iya, itu skill dasar dalam hidup sih mis. Setuju. Kayak gitu ya. Adik-adik ya. Supaya bisa dengar dari penjelasan Kak Kansa. Kenapa kita penting banget punya kemampuan literasi. Terima kasih. Kansa, sukses selalu ya. Amin. Kak Kansa, maybe the last question, boleh gak sih? Oh iya, boleh mis. So far, kalau misal dalam, ada gak sih target Kak Kansa dalam satu bulan itu, how many books will you read gitu? Nah, untuk buku itu sebenarnya kalau Kak Kansa agak lebih banyak menulis gitu sih mis, daripada membaca. Kalau membaca itu karena mungkin lebih banyak makan waktu ya mis, apalagi kalau misalkan untuk, kan apalagi Kakansa misalkan masuk hukum gitu kan. Bacanya pasal KUHP ya. Di sini kan juga Kansa suka nulis gitu. Tapi, gimana ya untuk jadi mahasiswa baru itu, apalagi kan ini mumpung libur, nah Kansa mikir untuk memanfaatkan waktu, untuk setidaknya pas masuk nanti, karena Kansa tahu kan teman-teman Kansa itu yang masuk FHUI di jalur undangan ini, itu banyak anak-anak AFS, anak-anak MUM, terus anak-anak debate gitu kan. Jadi, lebih kayak kalau misalnya Kansa ini, minimal ada dasarnya deh gitu mis gitu, karena kalau misalnya gak ada dasarnya kan jadi lebih, apa ya, Kansa gak pengen gitu jadi yang paling bodoh gitu kalau di kampus gitu. Jangan sama kan malu-maluin banget gitu. Berarti Kansa udah ketemu Kak Hanif dong? Udah. Oke. Gitu lagi ya kuliahnya. Iya mis, dan untuk... Apa tadi yang mis iniin, oh iya target ya. Kalau target membaca itu sebenarnya gak ada sih mis, lebih kayak kemut-mutan. Cuma kalau target membaca itu, kadang juga Kansa targetin misalnya, pokoknya sebulan ini paling tidak Kansa harus paham mengenai, kebetulan kan mau masuk ke kuliah hukum, jadi belajar bukunya Profesor Sudikno. Nah, jadi Kansa harus paham mengenai poin-poin ini gitu. Nah, tapi untuk menulis itu Kansa menargetkan sih mis kayak paling tidak dalam setahun itu harus minimal sekali gitu ada puisi yang muncul gitu. Oke, thank you. Oke, iya mis. Silahkan dikembalikan ke Miss Hennie. Oke, sabra. Silahkan dilanjutkan. Terima kasih Miss Hennie. Nah, dari cerita Kakansa bahwa dia bercermin dari ayahnya yang juga penulis, dari situ kita bisa ambil bahwa role model itu sangat penting. Kakansa mulai menulis karena mencari passionnya, dapat diambil bahwa kita harus mengeksplore lebih luas lagi dan jangan takut untuk mencari kita terampil di bidang mana. Yang mau jadi penulis nih, karakter yang harus dimiliki oleh seorang penulis ada menjadi rumah untuk pembaca, kreatif, matter management, dan know your own values. Oke, yang ingin beli karya bukunya Kakansa bisa langsung ke 0822-111-3009 atau ke Instagram at isrokansa. Mulailah berkarya dengan berkarya. Alhamdulillah hirofil alamin, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak pada Kakansa yang sudah memberikan materi tentang buku antologi puisi yang berjudul Usai sebelum dimulai pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak-Ibu pimpinan, Bapak-Ibu guru yang sudah mendampingi kegiatan pagi ini, juga semua siswa yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya saya tutup kegiatan pagi hari ini, maaf jika adalah salah kata, marilah sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillah hirofil alamin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Kansa ya. Kansa, thank you ya. Salam buat Mama. Makasih Tasne, Kansa. Kansa, makasih ya. Kansa, cantik. Salam sama Mama, sayang. Terima kasih sudah menginspirasi ya. Menginspirasi sekali. Iya, Kakak, terima kasih. Kansa, ikut debatnya dong. Iya, mis mal. Iya, mis mal. Iya. ito.